Ini kita akan coba belajar tentang kehidupan setelah kematian Bahwa dunia ini adalah tempat sementara Tapi berani dijelaskan bahwa kita ini tinggal di dalam kemah yang sementara Kemah yang abadi nanti sudah disediakan setelah kita mengalami berjumpaan dengan Tuhan Jadi setelah kematian bukan hilang begitu saja Tetapi ada kehidupan setelah kematian Dan setelah kematian itu ada kehidupan dan kehidupan itu ada dua Kehidupan di dunia orang mati dan kehidupan bersama Tuhan Yesus Dan Tuhan menyediakan satu tempat kita akan bersama Tuhan Kita akan menikmatin kehidupan bersama Tuhan untuk selama-lamanya Nanti suatu hari kita akan belajar tentang pengangkatan Kerajaan seribu tahun tentang neraka kita akan bongkarin semua Dengan berjalannya waktu Kita akan bongkar alkitab itu satu persatu Dan hari ini kita akan belajar tentang dunia orang mati Di ulangan 32 ayat yang ke-22 Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku Dan bernyalahnya sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah Jadi dunia orang mati itu adalah dalam bahasa aslinya ada Hades atau Seul Itu adalah tempat penampungan sementara Namanya adanya di bawah Jadi kalau orang mati meninggal hari ini kita meninggal di dalam Tuhan Kalau enggak di dalam Tuhan kita akan ke Firdaus Surga itu ada tiga tingkatan Nanti kita akan bahas di dalam ini Kata surga artinya heaven Heaven itu nanti kita bongkar ya Minggu depan kita coba pelajarin Heaven itu ada heavens Artinya jamaah Jadi ada surga Surga yang pertama ada namanya ini Apa ini yang kita lihat ini sekarang ini Atmosfer Surga tingkat kedua ada Antariksa Bedanya atmosfer yang mantarik siapa Ada apanya Ada udara dan orang Enggak ada udara Baru surga tingkat ketiga di tempat Paulus ceritakan bahwa aku di bawah surga tempat tiga Kalau orang mati sebelum Yesus Sebelum adanya kebangkitan Yesus Itu orang matinya Semua orang benar dan orang mati adanya di bawah Tapi setelah ada kebangkitan Setelah ada salib di Kristus Orang mati Langsung dibawa ke atas Coba buka sebentar di Matius Catat aja ayatnya Di Matius fasal yang ke dua puluh tujuh Yaitu lima satu sampai lima tiga Perhatikan baik-baik Orang yang Meninggal sebelum Adanya salib Kristus Sebelum Yesus dibangkitkan Itu semua orang meninggal Adanya di bawah Ingat gak perempuan tentang Lazarus Yang miskin dan orang kaya itu Yang Satunya di Firdaus Satunya di Di neraka Tapi kan dipisahkan oleh jurang maut Jurang maut itu namanya Tartarus Satu hari kita akan belajar Tadi kan bisa melihat Satu tempat yang sama kan Bisa saling lihat kan Tapi setelah ada salib Yesus Itu kan waktu itu Belum Yesus masih ada di bumi Belum adanya salib Yesus Coba buka sebentar di Matius Dua tujuh E tima satu E tiga Saya bacakan saja Dan lihatlah Tapir baik suci terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu terbelah Ini waktu Yesus setelah disalibkan loh ya Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal Bangkit Jadi waktu itu yang meninggal Dibangkitkan Sudah kebangkitan Yesus Setelah sampai sini Dan mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota-kota kudus Dan menampakkan diri kepada banyak orang Baru setelah Yesus diangkat ke surga Baru dia bersama-sama Yesus di surga Sekarang Hari ini Jadi sekarang kalau kita meninggal Kita langsung bersama Yesus Di tempat sementara Firdaus namanya Amin Firdaus Itu tempat orang meninggal Di dalam Kristus hari ini Tapi orang yang meninggal di luar Tuhan Ingat baik-baik keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan saja Amin Setelah Orang yang tidak kenal Tuhan meninggal Adanya di Hades Katakan Hades Atau Seul Itu tempat penampungan Sementara orang-orang yang di luar Tuhan Penyiksaan sementara Adanya di bawah Ayub Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-9 Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang Depikilah juga orang Yang turun Kedalam dunia orang mati Tidak akan muncul kembali Ada dunia orang mati Terus ayat yang ke-17 Pasal yang ke-17 Keduanya yang tenggelam Kedasar orang mati Apabila Bersama-sama Turun di dalam pupu Jadi dunia orang mati Adanya di bawah Di bawah bumi Beberapa hari yang lalu Beberapa bulan yang lalu Atau tahun yang lalu Ditemukan Ada seorang Apa namanya Pengebor minyak bumi Ditemukan ada suara-suara Yang pernah itu Pernah heboh waktu itu kan Ada suara di perut bumi Ada suara orang yang merinti Mengerang-merang Waktu itu hebat sekali kan Waktu itu Beberapa tahun yang lalu heboh sekali Dan itu Perut bumi Tempat Dunia orang mati Saya rasa Saya rasa Itu belum kebenarannya Tapi memang dunia orang mati Adanya di bawah Masur 55 Yang ke-15 Biarlah maut menyergap Mereka Biarlah mereka Turun Hidup Hidup Kedalam Dunia Orang mati Sebab Kejahatan yang Ada Di kediaman mereka Ya Dalam Batin Mereka Jadi Orang yang meninggal Di luar Tuhan Yesus Mati Instan Masuk bawah Siksa Masmur 8-6 Ayat 13 Sebab kasih setiamu besar Atas aku Dan engkau telah melepaskannya aku Dari dunia orang mati Yang paling Bawah Di bawah Saya bacakan ayat ini dulu Dunia orang mati Yang paling bawah Bergetar Menyongsong Kedatanganmu Ini Yesus 14 Satu 9 Ketika Lucifer Dibuang Disambut Ketika orang-orang yang meninggal Mati di dalam Tidak di dalam Tuhan Dunia orang mati itu Menyambut mereka loh Ada orang-orang besar Nanti kita baca di Yesus 14 Dijelaskan Menyongsong Kedatangan Dijagakan arwah-arwah Bagimu Yaitu semua bekas Pemimpin-pemimpin Bumi Ini orang-orang jahat nih Yang ada di bumi Yang meninggal di luar Tuhan Dunia orang mati Yang dibawah Gemetar Untuk menyongsong Kedatanganmu Dijagakannya arwah-arwah Bagimu Yaitu semua bekas Pemimpin-pemimpin di bumi Ada Hitler disana Ada Mussolini disana Ada pemimpin-pemimpin Yang jahat sekali Yang di luar Tuhan Yang bunuhin orang banyak Itu Ada Semua bekas Raja-raja Bangsa-bangsa Dibangun dari tahta mereka Ini di dunia Orang mati mereka ada Masih tersimpan Jelas Amen Mengerikan sekali Kalau kita baca di Yesus 14 Itu dijelaskan detail sekali Yesus 14 Pokoknya di dalam video Yesus dijelaskan Bahwa Sampai Bekas Kejahatan kita itu masih nempel Kepada kita Nanti kita akan melihat Di neraka Di dunia orang mati Itu ada tempat tidur Tempat tidurnya adalah Ulat Dan cacing-cacing Haleluya Jadi gak perlu pakai king coil Pakai serta Pakai apapun juga cukup Dengan kendut 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 Dan cacing Dan ulat Makan Makan kita Makan daging kita Sangat mengerikan sekali Ada buku-buku bagus Yang menggambarkan tentang neraka Itu bagus sekali Nanti suatu hari Saya akan coba cari Nanti kalau ada Saya belikan Saya mau bagikan Buat kalian Itu sangat bagus sekali Menggambarkan tentang neraka Marine Catherine Spector Dia ada mimpi Seorang ambat Tuhan Dia dapat mimpi Tentang penglihatan Tentang neraka Bagaimana orang di neraka itu Disiksa Luar biasa sekali Tubuhnya masih nyata Real Dan tiba-tiba Coba buka di Lukas Fasal yang kita buka Sekarang di Kitab Lukas Fasal Please Silent Please Silent Fasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Orang kaya Dan Lazarus Yang miskin Ada seorang kaya Yesus ngomong tentang Perumpamaan ini Tapi ini menggambarkan Tentang kehidupan Di dunia Orang mati Dan di Firdaus Sebelum adanya Salib Kristus Sebelum adanya Kebangkitan Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian Juba ungu Dan kain halus Dan setiap hari Yang bersuka cita Kemewaan Dan ada seorang pengimis Bernama Lazarus Badannya penuh borok Berpakaian Terus Sampai Ayat yang ke-23 Kita mulai baca Ayat 22 Kemudian matilah Orang miskin Itu lalu dibawa Malaikat-malaikat Ke pangkuan Abraham Orang kaya itu pun Juga mati Lalu dikubur Sementara ia menderita Sengsara di alam maut Di Seoul Ia memandang ke atas Jadi Waktu itu Zaman itu Kalau dia memandang ke atas Berarti Dunia Pencana Orang kaya yang mati Berarti ada di bawah Tapi dipisahkan oleh Apa Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus Duduk di pangkuannya Lalu Ia berseru katanya Bapak Abraham Kasih inilah aku Suruhlah Lazarus Supaya mencelupkan Ujung jarinya Kedalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat Kesakitan Menyalapain Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah Bahwa engkau telah Menerima segala Yang baik Sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang ia mendapat Hiburan dan engkau Sangat menderita Selain daripada itu Kami dan engkau Terbentang Jurang yang tak Ini namanya Tartarus Jurang maut Sebab mereka yang Mau pergi kesini Dan kepadamu Mereka mau datang Dari situ Kepada kami Tidak dapat menyeberang Jadi zaman itu Dipisahkan Dengan namanya Jurang maut Atau Tartarus Jurang maut ini Bahasa aslinya Nanti suatu hari Kita bongkar Habis Kita bongkarin Secara detail Kita akan pelajarin Jadi waktu itu Orang Lazarus Ada di Firdaus Di pangkuan Abraham Abraham juga ada kan Di Firdaus Zaman itu Tapi setelah Salib Kristus Yesus dibangkitkan Tadi diangkat Ke atas Dibangkitkan Bersama Kristus kan Sekarang ada di Firdaus Dulu Firdaus ada di bawah Sekarang Firdaus Ada di atas Seperti yang Paulus jelaskan Dalam surga tingkat ketiga Itu nantinya Firdaus Satu hari kita bongkar Di neraka Coba perhatikan nih Di neraka Di dunia orang mati Orang yang meninggal Itu malah Bisa dia merasakan Lalu Ia berseru Bapak Abraham Berarti dia berseru Bisa ngomong dong Di neraka bisa ngomong gak Itu loh orang kayanya tuh Berseru Berarti dia bisa ngomong dong Bisa Nyebut Kenalin orang Dia tahu Bapak Abraham Dia kenalin tuh Dia kenalin juga Lazarus Berarti dia bisa ngenalin Pikirannya tetap jalan Betul apa gak Betul Kasianilah aku Suruhlah Lazarus Supaya mencelupkan Ujung jarinya Kedalam air Dan menyejukkan lidahku Dia merasa dong Dia memiliki rasa Haus dan lapar Karena panas sekali Dia pengen Dicelupkan ujung jarinya Taruh di lidah Begitu berharganya Air Betul apa gak Amin Sebab aku sangat Kesakitan Kalau ngomong kesakitan Dia memiliki rasa sakit gak Merasakan rasa sakit Atau tidak Merasakan Kesakitan dalam Ini Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah bahwa Engkau telah menerima Segala yang waktu Sedangkan Lazarus Segala yang buruk sekarang Dia mendapat Hiburan dan Engkau sangat Menderita Terus Ayat yang ke 27 Karena Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepada Bapak supaya Engkau menyuruh Dia ke rumahku Dia punya ingatan Bener gak Dia punya kemauan Dan punya ingatan Tetapi Abraham berkata Apa yang ada Tetapi kata Abraham Ada pada mereka Saksian Musa Ini ada hukum Taurat Ada perjanjian lama Dan para nabi Dan mereka Mereka mendengarkan Kesaksian itu Jadi kalau ada orang meninggal Dia sekali meninggal Tidak bisa dibangkitkan lagi Sekali kita meninggal Antara kita ke bawah Atau ke atas Dan tidak bisa balik lagi Makanya kita siapkan Selama hidup kita hari ini Kita siapkan Hati kita ini Hidup benar di hadapan Tuhan Hanya orang yang kudus Yang bisa melihat Tuhan Pikiran perkataan Perbuatan kita harus Clear bersih di hadapan Tuhan Jelas sama gak ya Jadi kita harus sungguh-sungguh Nah nanti kalau tidak Kita kan kita tidak pernah tahu Kita matinya kapan Orang yang sehat Olahraga Jaga makan Mati malahan Orang yang Hidupnya baik-baik Mati Kita tidak pernah tahu Mati kita kapan Tapi kalau hidup kita ini Berguna buat orang lain Tuhan pasti akan Perhitungkan Tuhan akan perpanjang Umur kita supaya kita Menjadi berkat lebih banyak Pada orang lain Tapi kalau gak berguna Banyak masalah Banyak masalah Bikin masalah sama orang lain Terus hidupnya Buat apa Orang model-model Kayak begini Tuhan tinggal tunggu aja Tapi kebanyakan Kok Kalau kita melihat Orang-orang yang baik Cepat meninggal Kenapa ya Tapi kita akan Diperpanjang umur kita Supaya kita menjadi berkat Bagi banyak orang lain Amin Kita menjadi dampak Sama ibu cucun tadi Dipakai Menjadi berkat Buat murid-muridnya Untuk Mendemonstrasikan Kuasa Tuhan Kita harus memang Harus begitu Kita harus real Menjadi berkat Seperti itu loh Kalau enggak Hidup kita ini Akan membosankan Dan menjenuhkan Tidak ada sesuatu Yang baru dalam hidup kita Amin Jawab orang itu Ayat 30 Tidak Bapak Abraham Jika ada seorang Yang datang Di antara mereka Orang mati Kepada mereka Mereka akan bertobat Masih punya kerinduan Masih punya keinginan Orang di dalam kematian Kata Abraham Jika mereka tidak mendengar Kesaksian Musa Dan para nabi Dan dengerin Alkitab Mereka juga tidak Mau diakinkan Sekalipun orang itu Bangkit dari orang mati Ini enggak perlu Sekalipun orang Dibangkit dari orang mati Untuk mendengarkan Kesaksian Kalau hatinya degil Enggak mau dengerin Firman Tuhan Yang percuma Mereka akan diselamatkan Dan keselamatan hanya Melalui Yesus Kristus Tuhan Di dalam dunia orang mati Mereka akan disiksa Disiksa Sangat mengerikan sekali Dan Luar biasa sekali Jadi kita harus Benar-benar Mengerti hal ini Supaya Kita Hidup Takut Akan Tuhan Sekarang Buka Yesaya 14 Ayat yang ke-11 Catat saja Saya bacakan deh Supaya lebih cepat Ke dunia orang mati Sudah diturunkan Kepegaanmu Dan bunyi Gambus-gambusmu Ulat Dibentangkan Sebagai lapik tidurmu Lapik itu apa? Bed cover bukan? Wow Keren Haleluya Dan cacing-cacing Sebagai selimutmu Luar biasa Ini cacing akan Gigitin mata kita Gigitin daging kita Kalau kita gak Takut akan Tuhan Dia akan Habisin daging kita Bisa bayangkan Betapa luar biasa Dan begitu luar biasanya Tempat tidur ini Haleluya Praise the Lord Yesaya 41 Ayat yang ke-14 Jangan Sorry sorry Ini jelas sampai disini Luar biasa Jadi kita ini Meski jaga hidup benar Di hadapan Tuhan Kalau enggak Kita meninggal Instan Enggak taunya Kita di bawah Jaga motivasi hati kita Itu juga penting Kalau jaga hidup benar Itu kan kita udah kelihatan Oh ini salah Kita gak mau lakukan Oh ini gak benar Kita gak perlu lakukan Tapi kalau jaga motivasi hati Yang gak benar Di hadapan Tuhan Itu yang Tauannya diri kita sendiri Tau gak kisahnya Ananias dan Safira Dia meninggal gara-gara apa Dia gak berjinah loh Dia tidak membunuh Tapi zaman itu Ada urapan Zaman para rasul Itu urapan Bekerja Powerful sekali Hadirat Tuhan Bekerja Luar biasa sekali Dan dia Mau jual tanahnya Tetapi Dia ngomong Ke hadapan orang banyak Bahwa semua Hasil penjualan ini Aku berikan kepada Para hamba Tuhan Gak taunya yang Dipersembahkan yang separuh Di bicara nama Hanya kayak gitu Ben para rasul Pengomong kalau itu tanah Kamu gak jual Jadi milikmu kok Ngapain kamu ngomong gitu Ada niat jahat gak di hati Ada Dan ujungnya Mati di bawah Di bawah dunia orang mati Mengerikan Bukan di virgaus Itu berbicara tentang hati Amin Ingat tentang ceritanya Gehasi Yang ketika naaman disembuhkan Waktu memberi persembahan Ditolak Tapi Gehasi Eh jangan-jangan nih Tuhanku ini malu nih Waktu dia jalan jauh Disamperin diminta Gak taunya dibalik Dia bilang Kamu dari mana Aku dari mana-mana Kamu tau gak Orangku mengikuti kamu Nah tiba-tiba Diambil Karena ketamakan Eh kustanya naaman Nempel ke Gehasi Mengerikan Amat Tuhan Tentang motivasi hati loh ini Motivasi hati yang jahat Ini Ditolak Tuhan Gak bener Mengerikan gak Amin Tentang satu lagi Tentang Kisahnya Saul Saul gak berzinah Hanya dia Dia fokus pada dirinya sendiri Gak fokus ke Tuhan Dia pengen dikenal orang Dikenal Para pengikutnya Jadi orang yang baik Dikurang sabaran Ketika nunggu Untuk mempersembahkan korban Samuel untuk mempersembahkan korban Dan dia gak sabar Persembahkan korban itu Dan ditolak Tuhan Mengerikan sekali Jadi bawah hari Menjagai hati ini gak penting Gak gampang Perlu proses Perlu proses Diproses Diremukan Dikuduskan Disucikan Makanya Tuhan izinkan Masalah terjadi Kita ribut sama A Sama si B Gak cocok sama A si B Kenapa itu terjadi Diizinkan Tuhan Untuk memurnikan Yang di dalam kita Yang di dalam kita ini Yang tahu kita dengan Tuhan Orang lain gak ngerti Kita sendiri kadang tidak ngerti Kita sendiri ngertinya Ketika kita dibenturkan Dengan orang lain Ternyata kok saya bereaksi Seperti ini Ini gak bener di hadapan Tuhan Makanya dipulihkan Pelan-pelan Dikoreksi pelan-pelan Dibersihkan pelan-pelan Yang di dalam ini Supaya apa Didapatin kita itu menjadi Orang yang benar Di hadapan Tuhan Bisa dipercayakan Hal-hal besar Dipercayakan Anugrah Kasukarunia Kuasa Urnapan Berkat Atau apapun Yang datangnya dari Tuhan Yang di dalam ini Harus dibersihkan Amin Memang gak gampang Setelah kita itu kenal Tuhan Bukannya semakin enak-enak saja Tapi Tuhan selalu berurusan Dengan hati kita masing-masing Setiap hari Dan Tuhan tidak akan pernah Lepaskan itu Bapak Ibu Ngalami Ketika Bapak Ibu Kena masalah ini Dan tidak pernah lulus Selalu beberapa Bulan Beberapa tahun Yang akan datang Selalu diulang masalah yang sama Bener apa gak Mau Bapak Ibu punya tetangga yang cerewet Bapak Ibu pindah ke atas gunung Atau ke antartika pun sekalipun Mau hidup sendiri Mau jauhin orang itu Selalu akan dikirim orang yang sama Sampai Bapak Ibu bisa ngadepin Dan bukan menangan Ada beberapa orang yang pindah Keluar Apa namanya itu Keluar Kerjaan Gak cocok sama bosnya Pindah Gak cocok sama bosnya Pindah 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 Kayak kutulon cat Gak jelas urusannya Gak punya komitmen Gak punya integritas Gak punya kesetiaan Dipikir ketemu bos yang berbaik Ternyata lebih parah dari bos yang pertama Karena apa Sebenarnya Tuhan berurusan sama siapa itu Tuhan bukan berurusan sama bosnya Tuhan sedang berurusan sama dia Karena Tuhan mau hati kita ini benar Kalau hati ini yang di dalam ini benar Kita menghadap Tuhan pun Kita sudah bisa mempertanggungjawabkan semuanya Dengan baik Hamba aku yang baik Aku berkenan kepadamu Masuklah ke meja perjamuan Kan kita mau didapatin seperti itu Jangan kita Ketika kita Tiba-tiba hari ini meninggal Dan didapatin Tuhan Engkau hambaku yang jahat Engkau tidak melakukan Apa yang Aku suruh lakukan Enyalang kau daripada Tempat retak Dan gelap Dan kau sudah disediakan Spring bed Luar biasa Cacing Dan selimutnya ulat-ulat Luar biasa sekali Kenjut-enjut-enjut Enjut-enjut-enjut Nikmatin sekali Tidak perlu refleksi Tidak perlu beli Kursi yang bisa mincit sendiri Luar biasa Tapi itu enjut-enjutnya Makan daging kita menghabiskan Mengerikan sekali Amen Nanti tak akan Saya akan bongkar tentang neraka Lebih detail Bagaimana di neraka Orang disiksa Luar biasa Ada ayatnya semua Dan sangat luar biasa sekali Makanya kita harus hidup Takan-takan Tuhan Sampai sini Yang diberkati batuk Amen